Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Yusuf Furyanto di channel Nihuana Anime Oficial Oke, jadi pada video kali ini saya akan sharing-sharing ya Yaitulah cara untuk mengatasi S-Payletter, S-Pinjam itu di-noaktifkan Nah, di video kali ini saya akan kasih tau solusi cara untuk mengaktifkannya ya Cara untuk mengaktifkan fitur S-Payletter atau S-Pinjam yang di-noaktifkan Jadi teman-teman bisa tonton aja di video kali ini ya Sampai akhir, jangan di-skip-skip biar paham Dan disini saya akan kasih tau 3 cara untuk mengatasinya ya Nah, kalau misal cara ini belum berhasil Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya dan tonton cara yang lain ya Nah, jadi setiap video saya itu kasih tau cara-cara yang berbeda ya guys ya Biar teman-teman bisa coba satu per satu ya Oke, semoga aja di video kali ini teman-teman bisa berhasil ya Untuk mengatasi S-Payletter dan S-Pinjam yang di-noaktifkan Oke, mungkin tanpa perlu lama-lama kita langsung aja ya Untuk kita ke video tutorial ya Oke, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke guys, mungkin langsung aja untuk ke cara pertama Oke, jadi disini ada 3 cara yang akan saya sharing-sharing ya Untuk cara mengaktifkan fitur S-Payletter ya Atau S-Pinjam ya Nah, jadi kondisinya disini ceritanya Kita udah punya S-Payletter dan S-Pinjam sebelumnya Nah, tetapi karena terdapat masalah Dan membuat S-Payletter atau S-Pinjam kita itu di-noaktifkan Nah, seperti ini contohnya Nah, S-Payletter kamu tidak tersedia sementara dikarenakan kebijakan internal Nah, jadi disini kalau masalah yang terjadi di saya Ini karena gagal bayar atau terlambat membayar tagihan pada bulanan ya Nah, jadi waktu itu saya pinjam di tanggal bulan kedua ya Kan saya pinjam 3 bulan ya Selama itu Nah, saya telat bayar di tagihan yang kedua Tapi udah dilunasi sih ya Sebelum tagihan ketiga Tapi setelah beberapa hari jadi seperti ini Oke, cara pertama untuk mengatasinya Teman-teman bisa melakukan chat dengan pihak Sopi ya Disini ada menu chat dengan Sopi Teman-teman klik Dan pilih dulu ya beberapa menu di bawah ya Kalau nggak muncul Nah, klik chat CS Nah, kita klik chat dengan customer service Dan pilih S-Payletter dan S-Pinjam Nah, jadi selanjutnya teman-teman ketik ya Masalah yang teman-teman alami ya Tinggal ketik aja Sebentar Nah, ini ada contohnya ya Nah, ini contoh sebelumnya ya guys ya Jadi sebelumnya saya telah mengirim pesan bantuan seperti ini Nah, seperti ini ya Nah, oke Teman-teman bisa baca ya Nah, ini saya menjelaskan terkait masalahnya Dan kendalanya Dan nanti Kita diminta Email aktif ya Dan nantinya Masalah yang kita laporkan ke Sopi Akan ditinjak lanjuti Dan akan dikasih tahu kabarnya Di email yang Kita cantumkan di chat ini ya Nah Perkiraannya berapa? 1-3 hari ya Oke, nah itu ya guys ya Tinggal dipantau aja nanti di email Jadi disini kita meminta bantuan kepada pihak Sopi Untuk meninjau masalah kita ya Agar kita bisa menggunakan akun Atau fitur espeleter dan es pinjam Oke, cara kedua Disini teman-teman bisa klik pusat bantuan Dan disini teman-teman bisa klik yang ini Telepon kami ya Jadi guys, disini kita bisa melakukan Apa ya Telepon kepada pihak Sopi ya Ya sebenarnya disini sama ya Sama seperti chat Cuma jenisnya beda Jenis komunikasinya Kalau tadi melalui pesan Disini melalui telepon Klik pembeli Dan yang tadi ya Espeleter es pinjam ya Dan klik lanjutkan panggilan ya Nanti ada waktu Untuk menghubungkan dari Apa namanya Ke CSnya Jadi nanti ini bukan robot ya Ini bukan robot Jadi ini manusia ya Jadi akan dijawab nanti secara langsung Pastikan teman-teman jelaskan dengan baik ya Jangan lupa untuk pakai bahasa Indonesia Dan sopan intinya ya Seperti kita bicara sama orang yang lebih tua Nah seperti itu Ini karena di luar jam ya Jadi disini mulai jam 7 pagi Sampai jam 10 ya Jadi kalau di luar jam itu Kita nggak bisa pakai fitur itu ya Nah disini Mungkin saya akan lanjut ya Untuk cara ketiga ya Jadi ke cara ketiga disini Kita akan menghubungi dari Perusahaan Yang meminjamkan dana ya Atau pihak keuangannya Nah teman-teman bisa klik Menu Espeleter Pengaturan Dan ya ini kita lewati dulu ya Oke Dan disini klik hubungi kami Nah jadi di cara ketiga ini Teman-teman Bisa menghubungi ya Nah mungkin disini ada Cara 6 jadinya ya 6 cara Nah cara ketiga ya Oh 5 ya guys 5 Nah Jadi cara ketiga Teman-teman bisa menghubungi Melalui telepon Dari pihak keuangan ini Yang telah bekerja sama Dengan Sopi ya Nah pasti mereka akan paham ya Nah ini sama hal Seperti kita menghubungi Customer Service Tapi betanya Kita menghubungi dari Pihaknya secara langsung Nah jadi buat teman-teman Yang mungkin belum paham Maksudnya apa yang Saya kasih tau ini Jadi Sopi itu bekerja sama Dengan C Finansia Dari perusahaan PT Commerce Finansia Jadi Bagian keuangan Itu diatur Bukan dari Sopi ya Tapi Dipinjami oleh Pihak keuangan ini Jadi mereka bekerja sama ya Saling membantu Demi Tujuan yang sama ya Untuk mencari nasabah Yang membutuhkan Seperti Beli-beli ya Terus bayarnya nanti Atau pinjam uang ya Nah Jadi mereka Tetap bisa dibantu Kita bisa tetap Meminta bantuan ya Teman-teman bisa menghubungi Lalu telepon Itu cara kelima Eh ketiga ya Ketiga Keempat Teman-teman bisa melalui email Email ya Gemail Melalui pesan elektronik Menggunakan aplikasi Gemail Teman-teman isi Nama emailnya Ini ya Customer Service ya At cmf.co.id Teman-teman kasih subjek ya Judul pesannya Terus isi pesannya Dan kirim Biasanya nanti Satu sampai tiga hari Itu dijawab Kalau kemarin Tadi ya Tadi saya coba Itu satu hari Udah Dijawab Tapi untuk informasi Fiknya Itu belum ya Nah yang kelima Cara terakhir ya Teman-teman bisa menghubungi ya Dari perusahaan tersebut PT Commerce Finance Di sini saya kurang tahu ya Apakah mereka menyediakan Layanan seperti Consumer Service Di tempat offline ya Saya kurang tahu Tapi teman-teman bisa mencari Informasi lebih lanjut Mungkin di maps ya Atau internet Nah Di sini yang saya rekomendasikan Mungkin telepon aja ya Kalau enggak email Tapi kalau ingin Jawaban yang mungkin Lebih cepat Bisa melalui email Eh telepon ya Telepon Tapi kalau teman-teman punya pulsa Kalau enggak punya pulsa Bisa melalui email ya Nah Di sini saya telah membuat Sebuah pesan Untuk menghubungi pihak C Finance ya Dari PT tersebut ya Nah Jadi ini Kalau teman-teman penasaran Atau ingin copy Kata-katanya ya Boleh kok ya guys ya Nah bentar Saya cari dulu Ini terkirim ya Ini saya kirim tadi ya Hari ini Hari ini Oke Mana ya Oke Bentar Saya cari dulu ya guys ya Terkirim Nah Di sini Nah ini guys Nah Jadi untuk pesannya Seperti ini ya guys ya Nah Assalamualaikum Yang terhormat C Finance PT Commerce Finance ya Nah Saya ingin meminta bantuan Agar sopi peleter Dan es pinjam saya Dapat digunakan kembali Jadi sebelumnya Saya menyadari Bahwa saya melakukan kesalahan Yaitu terlambat Bayar tagihan es pinjam Saya mohon Kepada bapak dan ibu Untuk mengaktifkan kembali ya Saya berjanji Ketebatannya Saya tidak akan menjaga Akan menjaga skor kredit lagi Untuk memperhentikan kembali ya Jadi saya mohon Dengan rendah hati Dan sedulus-dulusnya Untuk membantu saya ya Agar sopi saya Dapat digunakan ya Fitur espeleter Dan es pinjamnya Nah Sebenarnya ini kurang ya Tambahin aja Saya telah melunasi Tagihan sebelumnya ya Lupa saya guys ya Dan teman-teman Selanjutnya Menginformasikan Informasi sopinya Yaitu username nya Siapa di sopi ya Terus nomor handphone Yang ada di sopi Dan emailnya ya Email dari sopinya Nah terus Jangan lupa Ucapin terima kasih Dan tutup ya Jadi nanti akan dijawab ya Satu harian ya Itu Ada jawabannya Kalau enggak Satu sampai tiga sih Kalau kelarifik nya Untuk jawaban hasilnya itu Kurang lebih ya Dalam satu minggu itu Selesai ya Nah jadi teman-teman Bisa pantau aja ya Dan Kalau misal teman-teman Penasaran ya Pesannya seperti apa ya Jawabannya seperti ini Nah ini pesan yang pertama Mereka kirim ya Dari PT tersebut ya Nah seperti ini guys Ini masih belum ada Jawaban fiknya Karena masih dibuatkan Laporan dari perusahaannya ya Terus saya bertanya lagi ya Nah Tetapi masih belum direspon Ya mungkin ini masih Membutuhkan waktu ya Oke next video Saya akan bahas ya Tentang bagaimana jawabannya Tanggapan mereka bagaimana Apakah Masih ada kemungkinan Bisa aktif ya Dan di next content Saya akan bahas Nah itulah cara-cara Yang menurut saya itu Paling work ya Jadi ada lima Pertama melalui Chat CS Sopi Kemudian telepon CS Sopi Kemudian ketika Menelepon dari perusahaan C finance Yang mengelola Keuangan Pinjaman SP letter Dan S pinjam Dan kemudian Cara terakhir mungkin Teman-teman Mengunjungi Perusahaan tersebut Tapi teman-teman Jangan lupa untuk Cek informasi Apakah mereka Menyediakan Layanan Customer service Atau tidak ya Kalau tidak ya Mungkin bisa Melalui telepon Atau email ya Oke mungkin Untuk video kalian Segini aja Semoga video ini Dapat membantu Teman-teman Yang mungkin Lagi mengalami Masalah yang sama Next video Saya akan Kasih tahu Kalau semisal Ada Fitur Atau cara Untuk mengatasi Hal ini lagi Kalau semisal Cara ini belum Brok Teman-teman Jangan lupa Untuk tonton Video saya sebelumnya ya Karena saya Udah coba Kasih tahu Banyak cara Jadi teman-teman Bisa coba Satu persatu Oke Mungkin untuk video Kalian segini aja Semoga membantu Dan bermanfaat ya Jangan lupa Sebelum saya tutup Video kali ini Untuk klik tombol like Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman kalian ya Oke Maaf tidak ada salah kata Saya Yusuf Furyanto Terima kasih Bye-bye